Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Adeon channel di video kali ini saya akan mencoba untuk membantu para pengguna HP Android ya di HP Xiaomi Redmi Note 4X khususnya yang memang ngerasa ngelag atau memang fata-fata frame drop seperti itu saat main game ya jadi ini bukan solusi yang sebetulnya sih sebetulnya ya karena memang ada beberapa banyak faktor penyebab ngelag itu ya atau frame drop seperti itu ya saya jelaskan dulu yang pertama yaitu penyebab utamanya yang sering terjadi yaitu karena akibat dari sinyal ya sinyal yang tidak stabil, sinyal yang jelek, sinyal yang kecepatannya rendah atau memang dari HPnya sendiri ya seperti itu jadi kalau yang dari sinyal ya kita solusinya yaitu harus mengganti dulu kartu SIM atau buat internetannya misalnya contohnya begini ya untuk kita kecepatan internetnya misalnya karena beberapa KBPPS ya jadi memang rendah sekali ya seperti itu atau kita saat main game nggak cocok ya tapi untuk browser cocok seperti itu jadi memang ada beberapa kendala yang bisa mengakibatkan akhirnya frame drop seperti itu saat main game atau memang tidak nyaman saat main game jadi saya usulkan untuk para pengguna HP Android yang memang memang mainnya di HP kentang atau yang HP bagus sekalipun kalau memang jaringannya jelek biasanya sering ini ya patah-patah ngelag frame drop kadang-kadang kalau cek lo sendiri keluar ya gitu dari aplikasi seperti itu nah disini kita akan mencoba untuk mencoba menstabilkan jaringan ya menstabilkan saja dulu ya dari jaringannya ya jadi disini saya akan mencoba menstabilkan jaringan supaya settingannya itu mantang mantap gitu ya kita akan ke telepon dulu itu ya bintang fager bintang fager 4636 fager bintang fager bintang nah disini kita memakai sim berapa untuk internetannya ada sim 1 atau sim 2 ya gitu seperti itu kita akan coba di clock kita coba sim 2 kalau nggak salah ya ini trinya sim 2 ya kita trinya disini ada ltd ddsma kita ubah aja lte only gitu jadi ini untuk menstabilkan jaringan supaya tidak naik turun ya kita akan mencoba ini dulu cara yang ini dulu ya dari jaringannya dulu karena permasalahan banyak yang dari jaringan saya yakin itu banyak yang jaringan seperti ini nah kita akan coba langsung main game ya ini saya akan main game di handphone xiaomi redmi note 4x yang ram 3 giga memori internal 32 giga intinya saya memakai kartu 3 ya yang sinyalnya kata orang-orang lemah gitu kan tapi nggak tahu ya kita buktikan saja jadi kualitas sinyal di tempat saya memang Alhamdulillah selama ini bagus ya kita akan mencoba main game mobile legend ya kalian coba mobile legend jangan di setting high ya settingannya default saja untuk main game mobile legendnya atau kalian setting rendah saja dulu untuk memaksimalkan handphone kentang-kentang yang memang sudah lama usang atau memang sudah kurang support untuk memainkan game-game yang terupdate seperti ini ya guys jadi kita akan mencoba main game mobile legend apakah ada prem dock atau nge lag atau memang kurang cocok seperti itu ya atau nge close sekalipun ya seperti itu kita akan mencoba dulu membuktikan ini saya sudah setting 4G LTE ya saya 4G LTE untuk menstabilkan jaringannya dari jaringannya dulu ya seperti itu jadi memang kalau memang sudah stabil enak mainnya ya sudah ya nggak usah lah di setting-setting yang lainnya seperti itu namun kalau memang ini nge lag atau memang kurang cocok atau memang nge close suka nge close lebih baik kita coba ke UI nya atau software nya kita utak atik dulu ya di dalamnya seperti itu nanti ya kita akan coba dulu yang ini dulu supaya kita tahu apakah ini berpengaruh atau tidak ya gitu mudah-mudahan saja ini lancar ya mudah-mudahan saja ini lancar ya yang saya rasakan ini dari kemarin itu agak nge lag ya tiba-tiba saya juga tiba-tiba ya tiba-tiba sayang sekali saya tidak apa ya tidak mempediokan ini ngelag masih ngelag atau tidak saya juga nggak tahu ya gitu tadi mencoba udah mulai lancar udah mulai normal ya tapi-tapi tadi tidak disetting untuk internetannya dari internetannya LTE only ya tidak ya dari dalamnya gitu kita akan coba aja langsung main ya tanpa basa-basi aduh apalagi nih kita akan coba balikin dulu ini kok susah ya lupa ini agak layarnya agak ini guys ya agak apa nah ini udah lebih sini taskrinya ini udah udah kena ya yang bagian bawahnya ini udah kena tapi masih bisa dipakai seperti itu ini banyak sekali iklan atau apa ya nah lewat saja lah nggak bisa nah pokoknya main aja ya yang bening main aja saya gitu ya nah kita akan coba memasuk aja gitu main gamenya gitu mana nih oke kita masuk ya masuk masuk gitu ya udah mulai masuk gitu oh memang sangat berpengaruh sekali ya dari jaringan ini ya kita akan mencoba membuktikan saja apakah memang ini bisa lancar atau tidak kita nyoba sih ini aja lah ya yang ini aja oke nah ini aja lah oke carry carry biasanya sih saya main badang enak badang gitu tapi ini badang nggak tahu muncul merah kayak gini artinya apa ya saya kurang tahu intinya seperti itu guys jadi ini sambil main game untuk mempraktekannya ya gitu ketika ada apa masalah kita mencoba untuk apa memberi solusinya langsung praktek saja ada berkendala atau tidaknya seperti itu ya agak lama juga ya lumayan juga ya nanti durasi videonya ini mungkin agak lama ya panjang biasanya kalau seperti ini jariin saja lah mudah-mudahan saja banyak view banyak penontonnya gitu ya yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu dukung channel ini dulu gitu ya mudah-mudahan aja channel ini bisa terus berkembang bisa memberikan manfaat ya gitu Insya Allah subscribe sekalian itu sangat berhati dan tonton juga iklannya ya mudah-mudahan bisa membantu untuk saya menjadi lebih bersemangat untuk tambah bersemangat gitu ya kalau ngelihat pendapatan ya ngahulang-hulang karena tidak sesuai dengan ekspektasi ya gitu view-nya memang rendah nah ini guys ya kita akan langsung tanpa bahasa-bahasa lagi lihat guys kita akan mencoba main game dulu nah itu agak-agak tadi ada apa ya seperti itu agak sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit patah-patah seperti ini tuh ya ah gitu kelihatan kan ya patah-patah nah seperti itu nah ini-ini-ini agak-agak patah-patah seperti ini ya agak-agak patah-patah ya guys ya maklum ini jaringan kuotanya kalau udah mepet kayak gini nih ah why susu-sus come on kemana pun doang hahaha jadi memang agak patah-patah ya guys ya main kita coba coba nyalain gedein ya suaranya tadi nggak kedengaran waduh mantap mantap ya jadi itu cara saya untuk mengatasi yang pertama yaitu apabila agak nge-lag ya Alhamdulillah ini sudah berkurang nge-lagnya ya dibandingkan sebelum-sebelumnya oke kita akan mencoba melihat ke yang kedua yaitu cara yang kedua kita sambung saja kita akan mencoba ke opsi pengembangnya lihat di pengaturannya disini yaitu disini ya ke opsi pengembang di opsi pengembang ini kita akan rubah-rubah opsi pengembangnya kita aktifkan gitu dulu ini aktifkan dulu ya seperti ini nah ini bisa-bisa diubah-ubah disini ya ukuran log buffernya biasanya defaultnya ini 256 KB ya terus kita rubah lagi disini yang ininya ya skala animasinya biasanya skala animasi rata-rata satu kali ya nah kita akan coba naikin ke 1,5X ini tadi 1,5X ya kita akan coba balikin ke 1 aja deh gitu ya kita akan coba ke 1,5X kalau cocok-cocokan jadi kalau cocok di 0,5 ya lebih baik 0,5 kalau cocok kalian cocok di 0,1X kali mendingan 1 aja atau kalau kalian cocok di 1,5 ya silahkan ya seperti itu dan saya mencoba mengaktifkan semua ini ya aplikasi dipaksa tutup paksa izinkan aplikasi untuk tulis menyimpanan eksternal nah ini paksa aktivitas untuk bisa diubah ini kita non aktifkan saja ya takutnya ini karena ini jadi memang kurang semut ya gitu biasanya ini saya yang ubah sini dan kita hidupkan juga optimasi MIUI nya jadi mengoptimalkan MIUI seperti itu oke kita akan mencoba balik lagi ke Mobile Legends nya gitu ya apakah nge-reload lagi? biasanya nge-reload ya oh udah jelas saja ini nge-reload lagi intinya seperti itu dari awal lagi memang seperti ini ya perjuangan para pengguna HP jadul ya kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kalau HP nya memang udah lemot ya harus gimana ya gitu tidak ada solusi yang lain selain untuk mengganti HP nya atau menerima apa adanya saja kalau bisa di off-track ya lebih baik di off-track saja kasih tweak kasih builufrop tweak-tweaknya di builufrop seperti itu kita bikin seperti itu biar lancar main game biar awet baterai nya bisa multitasking juga seperti itu itu bisa ya teman-teman bagi yang ngerti taham dengan yang namanya off-track ya jadi kalian harus meroot dulu TW ERV dan segala macam seperti itu oke guys ini masih menunggu kita mudah-mudahan saja ada perbedaan dari yang pertama kedua ini udah maksimal saya ini tampang ngeroot ya HP ini tampang ngeroot dan ini posisinya MIUI 11 gitu apakah ada perubahan atau tidak atau malah sebaliknya ya gitu ngelag gitulah ngelag lagi ngelag lagi ya kok udah mulai ya kok udah mulai ya kok apakah kuotanya habis ini wah kalau kuota habis bahaya nih hehehe hehehe nah ya tadi ada 400MB masih mudah-mudahan masih bisa untuk main ya gitu karena kuota utamanya itu sekarang agak boros sekarang ya sekarang-sekarang ini mau boros sekali ya main facebook youtube sedikit aja udah termakan 1GB kadang-kadang sehari aja hehehe hehehe biasanya sih kalau ada paketan yang nge-just banget ya lumayan sebetulnya tidak ada kendala tidak ada masalah seperti sekarang-sekarang ini gitu ya oke masih menunggu mudah-mudahan saja ini lancar ya kita hanya memainkan Mobile Legends saja walaupun sebentar gitu ya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kalian yang memang eee terkendala dengan HP Android jadulnya yang memang atau memang yang terbaru seperti itu ya tadi ingat yang pertama kalian masuk aja ke dial bagi HP Xiaomi ya bintang pager bintang pager 4636 pager bintang pager bintang ya silahkan eee di informasi telepon 1 atau 2 masuk saja kalian mana yang pakai internet tanya kalian setting aja di LTE only ya seperti itu lama banget guys hehehe lama lama eh aku bukan bekalis lagi ya hehehe hehehe woi masuk ke sini lagi guys ini tidak ngulang berarti ya ini reload lihat guys ini ini patah-patah sekali ya lalalala ini gimana ini nih oh ini nih ini baru kembali aku kembali aku kembali aku kembali aku kembali ini aja lah biar cepat jadi ini kembali ke pertandingan yang tadi ya permainan game yang tadi ternyata saya meninggalkan sebentar dan reloadnya itu lumayan juga lama ya seperti itu nah ini udah kelihatan mantep enak tidak ada masalah ya guys ya nah itu saja opsi pengembangnya kalian aktifkan ya silahkan kalian atur-atur deh yang tadi skalanya barangkali cocoknya di 0,5 ya turunin 0,5 cocoknya di 1 ya 1 aja cocoknya di 1,5 ya 1 ke 5 atau kalau kalau kali ini tinggi ya sudah gitu ya kita akan coba yang penting ini kalau jaringannya mantep ini tidak ada masalah ya is 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 mati guys baru juga masuk mati lagi is 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 Allah pelat guys tapi udah nyaman ya guys ini mainnya udah nyaman udah enak tidak ada masalah tidak ada kendala ya menurut saya menurut saya ya gitu jadi ini tadi di jaringannya di luxe LTE only ya biar stabil karena memang traginya itu sekarang kan udah mau dihilangkan tuh jadi ngapain gitu lebih baik di kita setting LTE only ya walaupun pada dasarnya boros internetnya ya aja dimasalah kan ya sekarang udah ada internet untuk game-game tertentu yaitu untuk ya wah ini udah dapet ya guys sayang sekali ya intinya ini udah lancar ya guys ya saya mainkan di handphone ini alhamdulillah tidak ada masalah ya gitu itu saja ya guys ya udah mudah-mudahan saja bisa menjadi solusi buat kalian yang memang kesulitan atau memang HP kentang jadulnya ngerasa nge-lag reload ataupun coklo seperti itu jadi kalian setting settingnya disitu aja ya oke kita tutup dulu ininya rekamannya ya oke guys itu saja sih solusi dari saya tidak ada yang lain ya karena memang ini tanpa ngoprek tanpa dioprek HPnya jadi hanya mengandalkan dari tadi yang dari sinyal dan dari optimalisasi pengaturan di opsi pengembangnya ya mudah-mudahan saja HP kalian yang tadinya memang like-like atau percokloss semoga saja tidak nge-closs ya oke guys segitu aja informasi dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para Android Lover ya Android Lover terutama para pencipta Xiaomi juga Mi Fan ya silahkan kalian optimalisasikan disana ya semoga main gamenya lancar-lancar saja atau multitaskingnya atau memang untuk sekorosokolnya enak seperti itu ya oke guys segitu aja dari saya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe adeo channel ini aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya jangan lupa bahagia dan bersyukulah dengan apa yang enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mantap guys sampai kentang 2022